Sekarang untuk tahap yang ke-6 ini saya akan membuat suatu integrasi Memanggil data confidential tarif yang sudah kita upload di akun OneDrive Ingat untuk uploadnya harus OneDrive Karena hanya OneDrive itu yang sekaligus miliknya Microsoft itu Dia yang bisa memuat suatu fungsi dari Excel Selainnya tidak bisa Jadi sini mulai dari tourcode kemudian nama grup dan seterusnya silakan diisi Seperti ini Ini sebagai misal untuk souvenir Kemudian ini sebagai misal Seperti ini ya teman-teman bisa sesuaikan sendiri di lapangan Kemudian ini untuk break first Nah sebelum melakukan suatu persamaan ini Perlu diperhatikan teman-teman disini sudah terkunci semua Jadi yang terbuka hanya sini Yang lainnya tidak bisa Sehingga kalau ini di seleksi pun dia tidak bisa Maka yang pertama teman-teman silakan buka dulu unproteksi yang ada disini Oke ya semua sheet Sekarang semua sheet sudah unprotek Baru kita lakukan suatu persamaan data Kita mulai dari makan minum untuk break first Break first ini rumusnya adalah sama dengan Dan arahkan ini H3 pada mal sini ya Enter Bawahnya sama hari keempat Enter Scroll bawah Mana yang diperlukan Sepertinya sudah ya Ini untuk rumusnya silakan nanti teman-teman bisa tanya Selama teman-teman memiliki form ini Untuk form latihan yang ke enam ini Akan saya jelaskan melalui video secara khusus Untuk inquiry sudah selesai Sekarang kita akan masuk untuk integrasi pada mal disini ya Rumus ini juga sama ya Jadi kalau misalnya kita ketik disini Misal 168 Terus kemudian FOC nya 12 Dia total pesertanya 180 Maka dia 180 Kalau yang ini mengikuti Ini nanti teman-teman bisa Saya jelaskan Kenapa bisa muncul rumus seperti ini Jadi ini khusus untuk member saja Yang sudah Memesan dari TCC Lampung, Jogja Nah disini teman-teman bisa lihat Untuk siternya Kalau ini saya ubah 5 Maka perkaliannya pun dia berubah semua Kaliannya 5 Tapi kalau ini saya ubah Angka 1 Meskipun disini harusnya diganti Kalau 1 ya Misalnya ini siswanya 42 Pembimbingnya ada 4 Misal kayak gini Jadi totalnya 46 Maka dia secara otomatis Mengikuti Jadi sangat eksak sekali Investasi tidak terlalu mahal Silahkan hubungi di nomor saya Baik kita lanjutkan Untuk Integrasi Area Malioboro Pertama kita letakkan Sell pada E7 Ini perhatikan Yang terseleksi hanya Area Malioboro ya Jadi tidak bisa Seperti ini Ini nanti akan error Ke Malioboro Kita menggunakan Rumus pada home Kemudian pada editing Kita seleksi More function Vertical lockup Arahkan pada C 7 Table array Perhatikan kita akan Melakukan suatu Source Atau pencarian data Fixed cost Maka pada Confidential taris Yang sudah kita upload Di OneDrive Itu kita source-nya Dari komponen Fixed cost Yang di sebelah kiri ini Perlu diketahui Di sini ada student Business dan executive Untuk TCC Dua-dua yang Sedang teman-teman Lihat ini adalah Untuk kelas student Maka kita source-nya Hanya di B dan C Saja Minimal Tarik ke bawah Rownya itu Minimal 10 Di sini contohnya 16 Tanggal tambahkan 0 2 kali Enter Kemudian Kalau mindek numbernya Di angka 2 Selanjutnya Untuk ring lockup Kita ketik False Enter atau OK Kalau sudah jadi demikian Tinggal lakukan Persamaan Begini Perhatikan untuk TL room Persamaannya Tidak ditarik Dari sini Tapi sama dengan Arahkan di sini Untuk yang Mount G32 Enter Demikian juga Sama untuk Kamar pembimbing G32 Enter Untuk extra bed Sama dengan Pada extra bed Enter P3K Bisa diambil Persamaannya Dari sini Ctrl C Bebas mengambil Sel yang mana Enter Dia nanti Otomatis Regenerate Nah baru Seperti ini Silahkan teman-teman Ini ya Rapikan ya Jadi Biar cantik ya Ini di Unboarder aja Border Tidak Perseleksi Lakukan yang di bawahnya Sama Biasakan untuk Ya membuat suatu data Dengan rapi Karena kalau Dari rapi ini Hasilnya Insya Allah Akan lebih bagus Oke Kita lanjut Untuk souvenir guru Persamaannya Sama dengan Inquiry Enter Bawanya sama Personal loan Ambil Mengenai loan itu apa Nanti teman-teman bisa Tanyakan saya Tapi maaf saya batasi ya Khusus untuk Pengguna TCC saja Kemudian untuk Spare cost Ini saya akan Membuat suatu Vertical lockup Yang sedikit berbeda More function Pada vertical lockup Ini Lockup value Saya arahkan Pada C7 Baru setelah itu Table arraynya Kita ambil Dari Confit tarif Khusus Untuk yang Ini Jadi tidak Dari atas Enter Kalau mendek Numbernya Angka 2 Sama Ini False False Jangan sampai Keliru menulis ya Boleh huruf besar Boleh huruf kecil Tapi Harus tulisannya Sama False Enter Nanti Teman-teman Bisa Sesuaikan Sendiri Jadi Spare cost Ini adalah Dana taktis Yang sangat Kecil Tapi kalau Tidak Dianggarkan Bisa Berabe Contohnya Misalnya Driver Butuh Butuh Makan Minum Di Warung Butuh Rokok Atau Butuh Beli Apa Hal yang Kecil Itu Jadi Harus Dianggarkan Setiap Harinya Disini Asumsinya Adalah 150 Per Satu Bis Kalau Dikalikan 6 Berarti 9 Berapa Bisa 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 Kalau 900 Ini Kalau Jumlahnya Ini Contoh Ini Jumlahnya Cuma Satu Unit Oke Satu Unit Kita Scroll Lagi Kebawah Untuk Fix Ini Udah Rampung Jadi Disini Total Ini Langsung Dibagi Dibagi Ke Jumlah Orang Ini Untuk Yang 46 Ini Yang 50 Pastinya Semakin Banyak Semakin Murah Ini 50 Orang Yuk Kita Coba Dengan Namanya SMK Atau Studi Tur Itu Enggak Mungkin Atau Jarang Sekali Satu Bus Biasanya 4 Atau 18 Bus Ini Sebagai Contoh Saya 186 Berarti Disini Saya Menggunakan Berapa Kalau Masing Masing 50 Kali 4 Pemimpin Misalnya Masing Masing 2 Maka Disini Angkanya 8 Total 194 Maka Disini Untuk Bus Seater 50 Total Unit Sama Dengan 4 Disini Tour Leadernya 1 Untuk Escort Pendamping Tour Leader Itu 3 Jadi Maaf nih Di lapangan Sering Ditanya Satu Rombongan Ada 8 Base TL Berapa Dia bilang TL 8 Ini Bisa Kacau Karena Tour Leader Pemimpin Perjalanan Yang Pemimpin Itu Pasti 1 Sedangkan Yang Lain Pembantu Tour Leader Maka Disebutnya Escort TL Biasakan Maka Kalau 4 Unit Dikurangi 1 Otomatis Escort Pembantu Tour Leader 3 Itu Teman Teman Paham Kembali Kesini Kita Masuk Kepada Confidential Tarif Untuk Hotel Disini Silahkan Arahkan Pada E32 More Function Vertical Lockup Arahkan Pada C32 Tempel Array Perhatikan Kita Ngambilnya Dari Confidential Tarif Pada Sisi Yang Paling Ini Brother Yang Dimulai G Mulai Dari Sini Sourcenya Kita Ambil Yang Student Aja Dua Kolom Disini Kan Kalau Ini Sepuluh Boleh Sepuluh Karena Disini Kalau Ditambahkan Dua Itu Seribu Seribu Apa Seribu Rho Kebawah Ini Berubu Baris Kalau Menit Nomor Dua Ini Sama Fals Selalu Fals Fals Atau Angka Nol Sama Saja Kemudian Extra Bad Perhatikan Hampir Sama Tapi Tidak Sama Hampir Saja C 32 Table Array Pada Confitarif Extra Bad Nekrol Dari Sini Sampai Ke C Perhatikan Disini Ada Empat Kolom Yang Yang Saya Source Tambahkan Nol Dua Kali Disini Kolom Indeknya Di Angka Empat Fals Additional Breakfast Sama More Function Vertical Lockup Ini Perlu Saya Tambahkan Lagi Atau Saya Jelaskan Lagi Dengan Additional Breakfast Ini Lima Ya Satu Dua Tiga Enam 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 Kolom Yang Saya Ini Selesaikan Dulu Ini Di Kolom Nomor Enam Ininya False Nah Kalau Salah Tidak Bisa Harus False Ini Kalau Disini Tidak Ada Extra Additional Breakfast Contoh Ini Dipul Ini Sorry Amaris Amaris Saya Memilih Contoh Ini Saya Nol Perhatikan Disini Amaris Misalnya Room Only Tapi Kita Harus Menyediakan Makan Berarti Makan Delwarning Maka Pada TCC Form TCC Saya Nanti Menunjukkan Disini Masuknya Ke Catering Perhatikan Berarti Rumusnya Jika Ini Nol Maka Dia Otomatis Catering Disini Maupun Disini Paham Ya Oke Saya Kembalikan Lagi Untuk Ini Misal 50.000 Silahkan Teman-teman Nanti Sesuaikan Ini Sesuai Dengan Kontrak Kerjanya Masing-Masing Industri Kalau Sudah Saya Ganti Ke 50 Dia Masuk 50 Dan Disini Otomatis Inclusive Oke Kita Lanjutkan Untuk Yang Di Bawahnya Snackbox Vertical Lockup No Function Semakan Kemudian Rapikan Lalu Sudah Jadi Satu Ini Tinggal Kita Copy 3 Rho Taruh Di Bawahnya Kemudian Copy Lagi Taruh Di Bawahnya Copy Lagi Taruh Di Bawahnya Ini Ada NA Saya Akan Perbaiki Ini Pasti Orang Utan Ini Belum Ada Pada Confidential Tarif Maka Kita Perbaiki Confidential Tarif Di Sini Untuk Makan Di Jogja Ini Dan Belum Ada Maka Maka Cara Menambahkannya Demikian Brother Insert Pilih Down Kemudian Disini Ketik Orang Hutan Adventure Berarti Nulis 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 Sama Ini Contoh Rp40.000 Kemudian Rp50.000 Kemudian Rp60.000 Kita Cek Pada TCC Dia Sudah Masuk Nah Kenapa Ini Saya Tadi Ngopi Nya Tiga Tiga Dari Sini Tujuhnya Adalah Agar Ini Format Bordernya Sama Tapi Kalau Sudah Jadi Seperti Ini Saya Akan Copy Dari Sini Sampai 7 Ctrl C Saya Letakkan Disini Maka Saya Tidak Perlu Memperbaiki Border Lagi Nah Selanjutnya Kita Akan Mengambil Dua Persamaan Perhatikan Disini Taruh Di Bawahnya Baru Saya Rapikan Lagi Bordernya Cukup Mudah Terus Selanjutnya Untuk HTN HTN Itu Kita Akan Melakukan Editing Harga Tanda Masuk Ini Untuk Student Class Saya Bolt Saya Tengahkan Cara Memanggil Datanya Sama Pada Home Editing More Function Ketika Lockup Taruh Pada C2 Table Array Confidential Tarif Sama Mulai Dari Atas Saja Gini Cukup Dua Kolom Tambahkan Nol Di belakangnya Dua Kali Yang Dua Fals Maka Maka Dia Nol Penyebarangan Kok Nol Ya Karena Untuk Tiket Penerbangan Ini Saya Masukkan Total Pada Satu Kali Unit Transport Kita Tinggal Samakan Tarik Kebawah Sampai Ke Kedatangan Ya Sini Kenapa Lafatur Ini Kok Bintang Bintang Kita Coba Perbaiki Ya Kurang Lebar Saja Saya Perkecil Aja Menjadi Sepuluh Totalnya Di 458 Kita Cek Untuk Summary Kita Hitung Mulai Dari Atas Biar Tidak Ada Kesalahan Oke Benar Ya Memang Ini Mahal Karena Disini Adalah Fatur Ada Perambanan Ada Buru Buru Mahal Mahal Ini Buru Buru Ini 50 Berapa Saya Kurang Paham Gembira Loka Untuk Itu Silahkan Teman Teman Disesuaikan Sendiri Disini Ini Hanya Dummy Jadi Tidak Bisa Digunakan Sebagai Patokan Kalau Sudah Selesai Kembali Kemal Dia Akan Otomatis Sama Dengan Total Interensi Atau Total Harga Tanda Masuk 458 Kalau Sudah Seperti Ini Untuk Yang Mal Sudah Selesai Selanjutnya Teman Teman Tinggal Samakan Untuk Adis Par Dan UGM Selesai Selesai Terima kasih.